Musik Kemarahan para kader Partai Demokrat imbas dari kabar Baca Pres Anies Baswedan yang memilih Caimin sebagai pasangan duet dalam Pilpres 2024 Membuat kader Demokrat di kota Pasuruan ramai-ramai menutupi wajah Anies Rashid Baswedan di seluruh Baliho yang terpasang Tidak hanya sekedar menutupi wajah calon Presiden Anies Baswedan dengan cat Piloks Kader Demokrat Pasuruan juga menurunkan Baliho bergambar mantan Gubernur DKI Jakarta itu Kemudian Ketua BPOKK DPC Partai Demokrat kota Pasuruan Hardi Setiawan mengatakan Hal tersebut dilakukan para kader karena mereka kecewa dengan rumor keputusan sepihak Partai Nasdem dan Anies Baswedan Yang akan menggandeng Ketua Umum PKB Mohaimin Iskander sebagai bakal calon Presiden di pemilihan umum 2024 mendatang Menurut Hardi, kader Demokrat di daerah sangat sakit hati dengan keputusan Anies Hardi juga mengungkapkan jika selama ini para kader Partai Demokrat Pasuruan sudah berusaha dan bekerja Untuk meningkatkan elektabilitas Anies Baswedan Mereka pun mengaku terus berusaha meyakinkan masyarakat jika pasangan Anies Ahaye akan membawa perubahan positif untuk Indonesia Untuk kekecewaan kami selaku kader Partai Demokrat yang di daerah bahwa Ketua Umum kami dizolimi atau dihianati Makanya kita melakukan aksi untuk melepaskan semua banner yang ada fotonya Pak Anies Dan juga men-tagdown semua foto-foto Pak Anies yang ada di medsos kita Seperti itu Dan saya rasa Pak Anies perlu belajar lagi ya secara etika dan budi pekerti Meskipun dia dokter tapi etikanya masih kalah dengan anak-anak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!